Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fathia Bias channel Dan kali ini aku mau bikin best cushion of 2019 Guys, ada, saya sendirian Oke, jadi kali ini aku mau kasih tau cushion-cushion yang selama 2019 aku pake Dan istilahnya kayak, kalo aku mau pake cushion, selalu inilah yang aku pake Dan sejujurnya, I'm not a cushion person Jadi kayak aku sebenernya lebih suka kalo gak pake makeup ya gak pake Paling cuma pake concealer doang Tapi kalo mau pake full makeup ya aku langsung ke foundation Jarang banget aku ke cushion Tapi di tahun 2019 sebenernya banyak banget cushion-cushion Dan banyak banget dari kalian juga yang nyuruh aku cobain Bahkan sebenernya aku tuh ada hutang sama kalian untuk bikin kayak review cushion semuanya Tapi semuanya udah keburu aku coba dan akhirnya aku males lagi pikirnya Jadi aku minta maaf banget Jadi kayaknya aku cuma bikin best cushion doang Dan seperti biasa, disclaimer-nya This is non-sponsor video Emang ada beberapa yang dikirimin juga ke aku dari brand-brand Tapi semuanya honest review Dan aku bener-bener yang mau pake terus selama 2019 Yang kedua, di kulit aku cocok, belum tentu di kalian juga cocok Dan kebalikannya juga, di aku gak cocok, belum tentu di kalian juga gak cocok Dan yang terakhir, kalo kalian liat di 2018, di 2019 gak ada produk-produknya Bukan berarti produk itu jelek Bukan Tapi memang karena tugas aku sebagai reviewer, beauty reviewer Dan aku mencoba produk-produk baru That's why ini produk-produk baru yang menurut aku memang kayak bagus banget di 2019 Langsung aja ya Disini aku membagi menjadi beberapa kategori Yang pertama itu lebih kayak cushion for everyday and for like natural look banget Karena dia bukan dengan coverage-nya tinggi Terus yang kedua itu dia lebih kayak coverage-nya lumayan tinggi Lebih ke medium gitu Dan yang ketiga itu lebih untuk kulit berminyak Jadi kayak hasilnya lebih matte gitu Langsung aja yang pertama Yang super duper easy peasy cushion Maksudnya easy peasy disini adalah dia itu ringan banget Dan memang gunanya bukan untuk menutupi imperfection Tapi lebih untuk penyamaratakan warna kulit Ada dua yang aku suka Yang pertama itu adalah dari Wet n Wild Ini Wet n Wild Mega Cushion Foundation Dia ada S5-nya 15 Dan ini aku pake yang warna 109A Neutral Beige Warnanya pas banget di kulit aku Ini aku suka Karena dia itu ringan banget Seperti yang tadi aku bilang Dia sebenernya tuh coverage-nya bukan yang tinggi-tinggi banget ya Jadi Kalo misalnya kalian pake tuh imperfection kalian tuh masih keliatan Tapi Muka kita tuh jadi rata Jadi kayak gak belentang-belentang gitu Maksudnya jadi satu kesatuan gitu warnanya Tapi menurut aku Ini tuh bikin kulit tuh sehat Yang aku rasain kenapa aku suka banget sama ini Dia itu ringan banget di kulit Kayak gak pake apa-apa Terus meskipun dia coverage tuh kayak light to medium Tapi menurut aku dia udah cukup untuk menyamaratakan warna kulit Jadi tinggal ditambahin sedikit aja concealer di tempat-tempat yang emang butuh ditutupin Dan hasilnya tuh bagus banget Dia tuh lumayan tahan lama Oke Terus juga gak bleber ketika keringetan juga Oke Terus aku suka banget deh ini Dan kalo gak salah juga ini Tati Approve sih Kesukaannya dia kalo sehari-hari Sama kita Salah satu lagi adalah perut-perut kalian Menurut aku juga Sesuai banget sama kriteria yang tadi aku bilang Yaitu dari Emina Ini Emina Bare With Me Mineral Cushion Nah ini aku pake yang warna 02 natural Warnanya pas di kulit aku Nah again yang tadi aku bilang Ini tuh menurut aku cocok buat kalian yang Remaja sih sebenernya Karena dia coverage-nya tuh tidak tinggi Gunanya untuk lebih ke menyamaratakan warna kulit Tapi dia itu kayak bikin kulit seger Gitu loh Nih liatnya tuh warnanya pas di aku Kalo 02 natural Tuh Gitu Imperfection masih keliatan Tapi again yang tadi aku bilang Aku malah kadang-kadang juga mencari Apa ya Cushion yang kayak gitu Bukan yang kayak full coverage banget Jadi kalo misalnya mau nutupin bekas jerawat Tinggal ditotolin aja ke bekas-bekas jerawat doang Pake concealer Ini aku dua ini Aku nge-rekomendasiin buat kalian Yang emang masih muda Yang remaja Yang pengen pake cushion Tapi gak keliatan kayak pake Cushion dempul gitu Buat sehari-hari Ringan Nih dua ini bisa kalian coba banget Oke yang selanjutnya kita naik lagi Ini yang coverage-nya menurut aku udah medium Tapi mereka punya beberapa finish Ada yang finish-nya dewy Ada finish-nya matte Gitu ya Oke yang pertama kita masuk ke yang finish-nya Lebih kayak ke natural skin gitu Bukan terlalu dewy Bukan yang terlalu matte gitu Aku suka Yaitu adalah Raw Lover Reaction Ini Cushion Compact Warna yang aku pake itu 102 Honey Toast Ini Aku suka Dia coverage-nya yang tadi aku bilang Dia lebih medium Dan hasilnya itu Lebih natural Bukan yang dewy Bukan yang matte Ini buat sehari-hari juga masih bagus banget Karena coverage-nya itu medium Jadi menurut aku bahkan Gak usah kayak pake Concealer lagi buat nutupin bekas jerawat Udah oke gitu loh Tuh Cuman memang kekurangannya Menurut aku dia warnanya cuma ada 3 101 102 103 Apa ada 104 aku lupa Dan undertone-nya itu memang agak unik Ini pun juga sebenernya Kalo diliat dari deket Dia tuh bukan yang bener-bener pas di kulit aku Dia agak sedikit ada Olive undertone-nya sedikit Jadi kalo misalnya aku pake ini Aku emang harus kayak di Mix and Match Lagi pake concealer dan lain sebagainya Cuman memang aku suka banget Sama hasilnya itu Tadi medium Tapi masih tetep keliatan natural banget Gitu Terus yang selanjutnya Kita ke yang agak Lebih dewy lagi Daripada yang tadi Aku ada 2 yang aku suka Dan ini Holy Grail aku sih Jadi kayaknya dari Salah satu yang paling sering aku pake Adalah ini Ini dari Pixi Ini Pixi Make It Glow Dewy Cushion Udah jelas namanya Dewy Cushion Cushionnya bikin dewy mukanya Gitu kan Nah ini udah aku ketemuin Mungkin kayaknya dari Awal tahun 2019 Kali kalo gak salah ya Dan aku suka banget sama ini Karena kenapa Dia again Covernya menurut aku medium Tapi hasilnya tuh dewy Not too dewy Tapi Dewynya masih dewy natural gitu loh Dan yang itu yang aku suka BTW aku pake yang warna 101 light beige Ini kayaknya udah mau habis Aku udah beliinnya sih refillnya Warnanya cocok banget di kulit aku Dia undertone juga agak kuning Yang 101 ini Jadi pas banget di kulit aku Terus dia tuh sama-sama ringan Di kulit gak terasa kayak pake apa-apa Covernya juga lumayan Dan dia lumayan tahan lama juga sih Sebenernya gak yang apa ya Langsung luntur gitu loh Karena kan abis itu aku pake concealer Pake bedak dan lain sebagainya Terus kalo kalian yang kulitnya kering Kalo kalian gak mau nge-set lagi pake bedak pun Juga menurut aku masih oke banget Hasilnya tuh jadi lebih kayak sehat gitu Cuman kalo aku personally Akan tetep di-set pake bedak Loose powder maupun compact Karena emang aku kombinasi berminyak gitu Sama satu lagi ini Belum lama aku temukan Dan aku lumayan suka sih sama produk ini Yaitu dari Everwhite Ini produk lokal loh beb Everwhite Magic Cushion Natural Dewy Coverage Oke Ini betapa aku yang warna Dua Natural Beige Again warnanya pas banget di kulit aku Nah ini masih banyak nih Karena baru aku temuin Belum lama tuh liat masih banyak isinya Tuh Dia menurut aku juga Mirip-mirip sama Pixi Klaimnya Jadi dia tuh lebih kayak Dewy But Natural Dewy Cushion gitu Hasilnya Terus dipake tuh ringan banget Kayak gak kerasa pake apa-apa Warnanya juga pas banget Undertone-nya kuning Buat kulit Indonesia pasti cocok Tuh Itu deh Aku suka Ini menurut aku mirip-mirip sih sama Pixi gunanya Oke Terus yang terakhir ini adalah Cushion yang hasilnya itu Lebih ke matte Tapi tetep Fati Abia tuh gak suka yang terlalu matte flat gitu Jadi matte-nya tuh masih matte In a natural way Kind of matte Jadi kayak gitu Ini ada satu yang aku suka dari tahun 2018 Ternyata aku udah pake Dan sampe sekarang masih aku pake Itu dari Make Up For Ever Ini Make Up For Ever Light Lumi Matte Cushion Foundation Light Velvet Ada SPF 50+, PA++++ Ini aku suka banget Parah Dan aku gak heran sih Semua produknya Make Up For Ever tuh Gak ada yang gagal sih di aku Alhamdulillah Jadi dia Pertama Cara keluarin produknya aja tuh Dari sini nih ya Jadi kayak dipencet gitu Ntar dia keluar produknya disini Terus tinggal diambil Dan dipake Coverage-nya tuh Medium Medium High Terus udah gitu Dia finish-nya tuh matte velvet Jadi matte Tapi bukan yang flat gitu loh Lebih kayak Blue Drew jatuhnya Matte Matte natural matte gitu deh Aku suka banget Parah sama ini Bener-bener aku pake mulu Bahkan temen aku keracunan Dan dia suka banget pake ini Jadi Aku suka banget ini Jadi ya tidak salah lah insyaallah Di temen ini aku yang warnanya Y315 ya Nah sama satu lagi Ini adalah dari Lakme Lakme 925 Reinvent Primer Plus Matte Cushion Foundation Oke ini Sejujurnya tuh aku gak nyangka Kalo aku akan Suka banget juga Sama si Lakme ini Karena Awalnya pas aku pake Kok aku ngerasa kayaknya Dia agak bikin dempul deh Kayaknya apa gimana gitu deh Tapi ternyata Memang dia itu Gak bisa dipake Berlayer banget gitu loh Ketika dia cuma dipake Satu layer Bagus banget Parah gitu BTW aku yang warna 02 Light Sand Warnanya pas banget Di kulit aku Aku suka banget Beneran ini lumayan Sering aku pake Belakangan ini Tuh warnanya pas banget Di kulit aku Dia coverage-nya Menurut aku memang masih medium Gak setinggi ini ya Kalo ini menurut aku Medium aja Tapi dia udah cukup banget Buat menyamarakatan kulit Dan kayak bekas-bekas Jalawatku pun juga udah Ketutup pake ini gitu Meskipun dipake cuma satu layer Dia hasilnya juga Menurut aku Matte Tapi matte-nya gak yang Terlalu matte banget Bahkan menurut aku Yang ini tuh lebih matte Hasilnya dibanding yang Lakme ini Masih kerasa natural Gak kerasa kayak pake Cushion Ringan banget juga Dan ini tadi Aku tuh kalo misalnya Pake ini juga Gak di set pake Loose powder tuh Gak apa-apa Karena dia pas nge set tuh Jadi lumayan agak Kering gitu loh Jadi aku biasanya cuma tinggal Pake tambahin coffee powder sedikit And good to go Itu aku suka sih Terus aku juga gak nyangka sih Ternyata ini yang Lumayan sering aku pake Gitu Kayak kalo mau pake Eh tiba-tiba baliknya kesini Gitu Oke deh pokoknya Tadi yang aku sebutin itu Adalah kuruk-kuruk yang memang Aku pake di 2019 Yang memang aku rekomendasiin juga Buat kalian Dan yaudah segitu aja Please komen di bawah Kalian yang keracunan apa Dan pengen Keracunin aku apa Cushion apa Yang belum pernah aku coba Yang kalian suka banget Di 2019 Dan ya Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom, your sister, siblings, your friends, and everybody To like me, and subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Mua Mua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa